Hai aplikasi yang banyak memakan kuota internet Halo semuanya apa kabar berjumpa lagi dengan channel Deus Project teman-teman apa kabar semuanya semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa kali ini kita akan berbagi mengenai sebuah informasi tips dan kali ini kita akan menyampaikan daftar aplikasi yang banyak memakan kuota internet ada delapan teman-teman yang pertama teman-teman kita langsung aja ke pembahasannya yang pertama adalah Instagram teman-teman ya iya Instagram teman-teman kenapa disebut banyak memakan kuota internet karena selain aplikasinya udah besar aplikasi ini banyak memakan kuota internet karena aplikasi ini berjalan dengan berbasis foto dan video jadi disini fotonya itu untuk loadingnya sendiri dan video videonya juga sekarang udah banyak ya di kisaran lebih bisa lebih dari satu menit bahkan streaming juga ini menjadi nomor peringkat nomor satu Instagram ini memakan banyak kuota jadi jika kamu menggunakan Android kamu pakai aplikasi ini pasti sangat boros sekali kuotanya ya Syukur-syukur kalau kalian punya wifi mungkin gampang sekali ya menggunakan Instagram itu enggak ada masalah cuma kalau kamu kedang di tempat internet yang susah sinyal dan kamu akses internetnya itu menggunakan HP dan tidak bisa meraih 4G mungkin masih 3G atau mungkin masih di bawahnya ya masih di bawahnya itu sangat susah sekali untuk membuka Instagram untuk refresh ya jadi itu yang pertama teman-teman bahwa Instagram itu adalah menjadi salah salah satu aplikasi yang banyak memakan kuota yang kedua teman-teman adalah Twitter Twitter ini adalah aplikasi yang sangat lama dan aplikasi ini terus berkembang dan selalu di update dan aplikasi ini juga lumayan besar walaupun ada beberapa aplikasi kecilnya kayak Twitter Lite tulisannya Twitter lite ya teman-teman Twitter ini juga memakan banyak kuota internet karena disini juga banyak video dan foto juga bisa dia upload bisa di update seperti itu teman-teman kita lanjut yang ketiga teman-teman yaitu Facebook ya teman-teman Facebook ini menjadi nomor tiga yang memakan banyak kuota karena Facebook ini juga dengan perkembangannya waktu bukan hanya untuk update status kata-kata ataupun foto saja teman-teman sekarang juga bisa untuk akses video jadi Facebook ini ada punya namanya Facebook watch w-a-t-c-h ya watch itu kayak video-video ya jadi banyak juga konten kreator yang berada device di YouTube itu juga mengupload video mereka di Facebook watch karena pangsa pasarnya juga sangat besar di Facebook jadi di sini juga bisa kita katakan bahwa aplikasi ini makan banyak kuota juga karena juga trafficnya juga apa berbasis foto dan video juga dan ini menjadi urutan nomor tiga dan Facebook ini juga mempunyai layanan streaming juga live ya kita next yang keempat teman-teman yang keempat ini adalah Snapchat ya Snapchat ini juga seperti aplikasi media sosial lainnya bisa sharing foto juga dan video juga ini menjadi peringkat nomor empat kita next yang kelima teman-teman langsung aja yang kelima ini adalah Spotify Spotify ini seperti kita tahu teman-teman ya ini berbasis banyak bisa bisa mendengarkan banyak lagu-lagu MP3 dan banyak-banyak hal lain yang berada di Spotify Spotify ini menjadi peringkat nomor lima yang menghabiskan banyak kuota karena juga banyak sekali kalau kita mendengarkan Spotify pasti kecenderungannya akan selalu kita mendengarkan lebih dan lebih dan biasanya juga kita misalnya menyukai sebuah lagu akhirnya hari ini kita nyetel bisa juga nyetel lagi dan biasanya itu seringnya kita mendengarkannya secara online karena Spotify bisa diaksesnya dengan online ya jadi bukan offline kalau offline mungkin kita mendengarkan MP3 nggak bisa memakan kuota tapi dengan Spotify ini yang berbasis online kita menjadi banyak menghabiskan kuota untuk aksesnya kita next yang keenam teman-teman ini adalah aplikasi yang banyak memakan kuota adalah Netflix Netflix ini seperti kita ketahui ini mempunyai banyak ratusan bahkan ribuan film ya Netflix ini filmnya banyak sekali ada yang dari Asia dari Korea barat horror dari berbagai macam genre film dan banyak memanjakan teman-teman ya bahkan film-film terbaru pun misalnya sudah di bioskop sudah beberapa bulan sudah tidak tayang lagi biasanya langsung bisa diakses di Netflix dengan beberapa tertentu tentu saja ada membershipnya ada yang member free ya member free kita bisa mengakses film-film yang lama film-film yang sudah bebas untuk ditonton kembali cuma ada beberapa membership dimana kita hanya bisa mengakses yang sudah top up terlebih dahulu itu yang Netflix teman-teman itu memakan banyak kuota menjadi peringkat yang nomor 6 nomor 7 teman-teman ini pitch art ini pitch art ini adalah sebuah aplikasi dimana kita bisa membuat mengedit-edit video eh foto yang video juga bisa yang jelas foto terutama teman-teman ya biasanya dari para kreator misalnya membuat thumbnail atau mengedit sebuah gambar atau bahkan membuat brosur atau membuat apa saja bisa menggunakan pitch art banyak sekali aplikasi serupa seperti ini cuma yang pixel lab ya contohnya itu juga bisa seperti itu cuma yang pitch art ini yang saya sampaikan nomor 7 ini memakan banyak sekali kuota internet terus yang teman-teman yang terakhir adalah Viu tulisannya Viu ya Viu ini teman-teman seperti sama dengan Netflix dan aplikasi menonton film atau video video yang lain di Viu ini jelas kenapa teman-teman bisa menghabiskan banyak kuota karena emang selain berbasis video nonton film resolusinya juga lumayan bagus dan ini memakan banyak kuota dan yang tentu saja apabila kita menonton sebuah episode di Viu ini kebanyakan adalah drama drama Korea juga ada drama Jepang ada dan kecenderungannya akan membuat kita ketagihan apabila kita menonton sebuah episode 1 pasti kita akan keterusan sampai 2345678 sampai semuanya selesai dan itu semua teman-teman perlu akses internet perlu akses kuota dan apabila kita mempunyai kuota yang sangat terbatas pasti sangat terasa sekali akan terasa cepat borosnya cepat habisnya ke teman-teman jadi dengan Viu itu kita juga bisa mengalami banyak ke apa pemborosan dari kuota Oke teman-teman itu tadi semua ada delapan aplikasi yang memakan banyak kuota internet kita apabila kita memasang di HP Android teman-teman 8 aplikasi ini murni ini hasil dari pengalaman kita dan pengamatan kita dan dirangkum dari berbagai sumber Oke teman-teman terimakasih udah nyasihin video dari kita kita bertemu di video-video yang lainnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan buat teman-teman semua salam sehat dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax